Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Jawaban yang keluar dari mulut kita akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saya ambil contoh sederhana misalnya ketika suami saudara mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, atau ketika suami saudara marah. Jawaban yang keluar dari mulut saudara akan sangat menentukan damai sejahtera, kebahagiaan, serta kehidupan saudara sendiri. Begitupun misalnya ketika istri saudara sedang komplain terhadap sesuatu, istri saudara sedang menanyakan sesuatu kepada saudara, itu jawaban yang keluar dari mulut saudara akan sangat menentukan kehidupan saudara. Atau misalnya bos saudara sedang menanyakan sesuatu, bos saudara sedang meminta saudara mengerjakan sesuatu, atau bos saudara sedang komplain terhadap sesuatu. Jawaban yang keluar dari mulut saudara akan sangat menentukan kehidupan saudara. Ketika bos saudara menyampaikan sesuatu yang keras sekalipun, Atau komplain terhadap sesuatu Lalu sudah jawab dengan hikmat Sudah jawab dengan benar Sudah jawab dengan memuaskan Maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan Jangan-jangan yang harusnya dia sangat marah terhadap saudara Justru dia sangat kagum dengan saudara Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan Begitupun dalam kehidupan keluarga Antara orang tua dengan anak Jawaban-jawaban yang keluar dari mulut kita Akan sangat menentukan kehidupan kita Bahkan Alkitab menjelaskan kepada kita Satu kali Raja begitu marah Tentang jawaban-jawaban yang disampaikan oleh ahli-ahli Nujum di Babylonia Tetapi pada saat itu ada seorang Yahudi Ada seorang anak Tuhan Ada seorang yang takut akan Tuhan Namanya Daniel Ketika Raja sedang marah sekali Bahkan Raja memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang ada Sudah ku yang kasih dalam Tuhan Kemudian Daniel berkata Aku punya Allah di sorga Yang dapat menafsirkan mimpi Izinkanlah aku menafsirkan mimpi Raja Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan Jawaban itu Justru meredakan amarah Raja Alkitab berkata Jawaban yang lemah lembut Meredakan kegeraman Berarti setiap kita orang-orang percaya Bukan hanya hati kita bersih Tapi jawaban yang keluar dari lidah bibir mulut kita Dalam segala hal Harus bersifat membangun dan menguatkan Haleluya Selamat datang dalam program kita hari ini Harinya Tuhan Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan Sebagai dasar kesarian hidup kita Karena selama kita menjadikan firman Tuhan Sebagai dasar kesarian hidup kita Langkah-langkah ke depan kita Perlu dengan kepastian kemenangan Berkat mujizat dan perkara-perkara yang besar Haleluya Dan di dalam program ini Kita sedang membahas tentang Supaya aku dapat memberi jawab Karena memang tidak bisa dipungkiri Bahwa setiap kita pasti akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan Pasti kita akan diperadakan pada situasi-situasi Dimana kita harus memberi jawaban Atau pandangan-pandangan kita Atau justru menangkis pandangan-pandangan orang lain Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan Banyak orang menimbulkan amarah Banyak keributan sebetulnya terjadi Kenapa? Karena kita menjawab dengan cara yang keliru Atau mungkin pandangan orang terhadap kita menjadi buruk Kenapa? Karena saya menjawab dengan cara yang salah Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan Alkitab buku yang indah Alkitab bukan hanya mengajar kepada kita tentang sorga dan neraka Alkitab bukan hanya bicara kepada kita tentang dosa dan anugrah Tapi Alkitab juga bicara tentang hal-hal sederhana dalam hidup kita Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Bagaimana lidah bibir mulut kita memberkati Dan akhirnya bagaimana dengan mulut kita memuliakan Tuhan Dengan mulut kita juga menjadi berkat bagi sesama Haleluya Nah pembahasan kita dalam program tentang Supaya aku dapat memberi jawab Saya jumpai dalam Masmur 119 Masmur 119 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-56 Demikian firman Tuhan Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku Sebab aku percaya kepada firmanmu Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu Aku hendak berpegang pada tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya Aku hendak hidup dalam kelegaan Sebab aku mencari titah-titahmu Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja Dan aku tidak akan mendapat malu Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu Oleh karena engkau telah membuat aku berharap Inilah penghiburanku dalam sengsaraku Bahwa janjimu menghidupkan aku Haleluya Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemohkan aku Tetapi aku tidak menyimpang dari tauratmu Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala ya Tuhan Maka terhiburlah aku Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan tauratmu Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian masmur bagiku Di rumah yang ku diami sebagai orang asing Pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan Aku hendak berpegang pada tauratmu Inilah yang ku proleh Bahwa aku memegang titah-titahmu Ayat yang ke-42 saya mau ulangi sekali lagi Supaya aku dapat memberi jawab Kepada orang yang mencelah aku Sebab aku percaya kepada firmanmu Nah saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Pemasmur menjelaskan hubungannya dengan Tuhan Bahwa dia percaya Dia menyukai taurat Tuhan Tapi dia juga Menyatakan hubungannya dengan sesama Bagaimana ada orang-orang yang selalu mendiskreditkan Mencelah, merancangkan yang jahat Tapi situasi itu tidak dipakai oleh pemasmur Sebagai alasan untuk bersungut Situasi itu tidak dipakai oleh pemasmur Untuk akhirnya kecewa terhadap Tuhan Yang berkata kenapa hidupku harus begini Aku di satu sisi menyukai engkau Aku di satu sisi pegang teguh firmanmu Dan perintah-perintahmu Tetapi di sisi yang lain Ada orang-orang yang selalu mendiskreditkan Mencelah aku, merancangkan yang jahat bagi aku Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Tapi justru pemasmur melihat Bagaimana di saat seperti itu Dia harus tertantang Untuk menyatakan kendak Tuhan Menyatakan posisinya Menyatakan kemuliaan Tuhan Melalui apa? Melalui jawaban yang dia berikan Dalam situasi dimana dia dipojokkan oleh keadaan Nah dari sini kita bisa belajar Bagaimana supaya kita dapat memberi jawab Dengan menjadi berkat Memberi jawab yang membawa damai Memberi jawab yang memuliakan nama Kristus Yang pertama Bagaimana kita dapat memberi jawab yang benar Yang pertama Kita harus senantiasa dipimpin oleh hikmat Tuhan Kita harus senantiasa dipimpin oleh hikmat Tuhan Banyak orang dipimpin oleh emosi Banyak orang dipimpin oleh keangkuhannya Banyak orang dipimpin oleh hawa nafsu dagingnya Sehingga dia berkata Oh itu orang ngomong yang gak enggak tentang saya Wah dia ngomong begini Saya kecewa dong Masa suami saya bilang begini tentang saya pendeta Masa istri saya ngomong begini Masa saya ngomong baik-baik Kalau dia jawab begini Saya emosi dong Saya marah dong Ada banyak orang yang dipimpin oleh keangkuhannya Kesombongannya Egonya Dan segala amarahnya Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Anak-anak Tuhan Orang-orang yang berharap kepada Tuhan Harus dipimpin oleh hikmat Meskipun suamimu marah Ayo jawab dia dengan hikmat Meskipun kata-kata istrimu kadang-kadang menyakiti Dan menurut saudara itu meruntungkan harga diri saudara Tapi tetap kata-kata hikmat harus sudah keluarkan Jangan kata-kata hawa nafsu Jangan kata-kata kebencian Jangan kata-kata kangkuhan dan emosi Pasti yang kau tabur kebencian Yang akan kau tuai juga adalah kekecewaan Tapi kalau kau tabur dalam hikmat Maka yang kau tuai adalah damai sejahtera Jadi bagaimana supaya kita dapat memberi jawab dengan benar Kita harus nantiasa dipimpin oleh hikmat Yang kedua Kita harus dikuasai oleh ketulusan Seringkali persoalannya Kenapa jawaban kita justru menyakitkan Kenapa jawaban kita justru mendatangkan keributan Kenapa? Karena kita sudah gak dipimpin lagi oleh ketulusan Kita sudah dipimpin oleh kebencian Kenapa? Karena kita udah mulai sakit hati Iblis berhasil memanas-manas hati kita sambil berkata Wah istrimu kau didiemin lama-lama kamu diincek-incek gitu Suami kamu kau didiemin Lama-lama dia tambah seenaknya sama kamu Itu teman-teman kamu tuh Kalau gak kamu berbuat sesuatu Wah habis kamu lama-lama Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Tapi mari kita kuasai hati kita dengan ketulusan Artinya begini Toh kalau saya benar Orang merancangkan yang jahat Allah akan tetap membela saya Jadi ingat yang pertama Kata-kata kita harus dipimpin oleh hikmat Yang kedua harus dipimpin dan dikuasai oleh ketulusan Yang ketiga Bagaimana kita dapat memberi jawab dengan benar Yaitu jika kita mau terus disempurnakan oleh firman Artinya begini Meskipun saya sedang disakiti Meskipun saya sedang dikecewakan Meskipun saya sedang difitnah Meskipun saya diperlakukan secara tidak adil dan tidak menyenangkan Tapi Tuhan terima kasih Semuanya ini alat untuk bekerjasama Untuk mendatang kebaikan Sehingga lewat semuanya saya terus disempurnakan Itu disempurnakan Sehingga kesombongan saya mulai diangkat oleh Tuhan Lalu segala keegoisan saya mulai diberesin sama Tuhan Hal-hal yang gak benar dalam hidup saya Mulai dibenerin sama Tuhan Hal-hal yang mulai bengkok dalam hidup saya Mulai dilurusin sama Tuhan Sampai akhirnya Lewat segala situasi yang tidak menyenangkan Tapi kita tetap hadapi dengan kasih Kita hadapi dengan kelemah lembutan Justru ini yang memproses kita Sampai makin hari Makin serupa dengan Kristus Haleluya Jadi yang pertama kita harus nantiasa dipimpin oleh hikmat Kita harus dikuasai oleh ketulusan Kita harus terus mau disempurnakan oleh firman Dan yang keempat Kita harus tetap menjaga Agar kita rendah hati Sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan Yang kadangkala membuat kita cepat emosi Itu kesombongan kita Kenapa? Karena kita merasa Wah gak bisa dong saya diinjek-injek Gak bisa dong saya diperlakukan begini Gak bisa dong saya digini-inai Sebetulnya adalah keemosian kita Kesombongan kita Keangkuhan kita Tetapi kalau kita mau tetap menjaga rendah hati Tuhan Orang boleh berancangkan yang jahat Allah tetap akan merekarekakannya Untuk kebaikan Jawaban saudara Akan sangat mempengaruhi Langkah-langkah ke depan hidup saudara Haleluya Bapak saudara yang dilayan Lebih jauh hubungi kami Melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa Mujizat yang luar biasa Haleluya Secara khusus melalui program ini Juga saya mau berdoa Buat siap surat yang sakit Siap surat yang berbohon berat Karena kita percaya Bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Dan saudara-saudara yang didoakan Secara khusus Boleh taruh tangan kanan surat di dada Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hamba doa buat setiap pendengar sekalian Mereka yang taruh tangan kanan di dada Karena mungkin hari-hari ini Sering memberi jawaban yang mengecewakan Memberi jawaban yang mendatang emosi Memberi jawaban yang menyakitkan Bapak berdoa di dalam nama Yesus Sehingga lidah bibir mulut kami Dipimpin oleh hikmat Dikuasai oleh ketulusan Dan terus disempurnakan oleh firman Sehingga hati kami tetap rendah di hadapan Tuhan Karena jika kami rendah hati Maka Tuhan akan meninggikan kami Hamba berdoa suami-suami diberkati Istri-istri diberkati Orang-orang muda diberkati Dan setiap kami Khususnya melayani Tuhan Akan terus berjalan Dan menggendak Tuhan Di dalam nama Yesus Hamba berdoa Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Sehingga hari ini Kembali menjadi hari kemenangan itu Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Saudara gue yang kasih Dalam Tuhan kita sudah berdoa Ingat Alah tidak pernah lalai Menepati janjinya Inilah saatnya Buat kita untuk bangkit Bersemangat Bersuka citalah Menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus menjadi jaminan kita yang kekal Tidak akan pernah mengecewakan kita Doa saya menyeritai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya